. Kapolsek Bosar Maligas dan personil lakukan sedekah Jumat di tiga mesjid Kabupaten Simalungun. . Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, Kapolsek Bosar Maligas AKP Restuadi SH bersama personilnya melakukan kegiatan sedekah Jumat. Kegiatan bertujuan untuk memberikan bantuan sembako kepada kaum duafa dan anak yatim. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Lokasi kegiatan tersebar di tiga mesjid yang berada di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Pertama, di Masjid Nurul Yakin, Nagori Sayur Matinggi, kedua di Masjid Al-Ikhlas, Nagori Teluk Lapian, ketiga di Masjid Takwa Nagori Tinjauan. Dalam kesempatan ini AKP Restuadi menyampaikan pesan-pesan kantip mas kepada masyarakat. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu meringankan beban kaum duafa dan anak yatim. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi berkah bagi semua pihak yang terlibat. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Ujar Kapolsek Bosar Maligas, AKP Restuadi SH. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mempererat ikatan tali silaturahmi antara Polsek dengan masyarakat, Sab Muhardi mengabarkan. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mempererat ikatan tali silaturahmi antara Polsek dengan masyarakat. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mempererat ikatan tali silaturahmi antara Polsek dengan masyarakat.